Oke selamat pagi kita akan tes mesin terbaru dari Multi Pro dengan TIG 400 KTY ini mesin lastik DC dengan ampere 400 ampere ya jadi mesin lastik ini hanya outputnya itu hanya DC jadi bisa digunakan di pengelasan stainless dan steel ya Nah selain bisa digunakan di pengelasan di TIG juga bisa digunakan di pengelasan MMA ya karena disini di fitur panelnya disini ada pengelasan MMA disini dan pengelasan TIG ya untuk tombol currentnya ini ya pengaturan amperenya Hai dan untuk bagian bawahnya itu yang sebelah sini untuk atos up slope dan down slope ya Hai jadi untuk gas di awal dan gas di akhir ya terus sini Hai ada gas timer delay Oke kita coba nyalakan mesin ini sebelumnya saya akan install untuk TIG TORS nya ya disini TIG TORS nya itu ada di sebelah kiri di sebelah kiri ya ini untuk gas gas argonnya dan ini untuk switch nya ya hai 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 mesin last ini harus menggunakan water coolant ya untuk pendinginan dari tosnya karena ampere nya itu Hai sampai 400 ampere Hai jadi yang ini posisinya ada di di input Hai dan yang TORS nya ini yang warna biru itu di outputnya Hai ini fungsinya itu untuk meninginkan Hai TORS nya supaya tidak melelehnya hai 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 ya kita on mesinnya Hai kita on mesin di bagian belakang disini hai 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 ini untuk ampernya disini Hai dan posisi TIG dan posisi MMA ya saya di posisi TIG untuk pengelasan steel Hai kita lihat ya Hai Hai untuk gasnya menggunakan gas argon ya Hai karena posisi pengelasan tig Hai di kita tes sini Oke 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 Kita lihat hasil pengelasannya disini Kita coba lagi di ampere Oke 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 kita lihat atas sini ini pengelasan atau mesin last terbaru dari multi-pro ya terbaru dari multi-pro nih dia harus menggunakan water cooling dengan tipe tic 400GT ya di 400GT maksimal amperenya sampai 400 ampere hanya pengelasan di DC ya jadi hanya DC bukan untuk pengelasan aluminium ya menggunakan IGBT inverter teknologi ya 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 hai oke Hai selamat pagi kita akan tes mesin terbaru dari multi-pro dengan tic 400GT Hai ini mesin lastik DC Hai dengan ampere 400 ampere ya jadi mesin last ini ini hanya outputnya itu hanya DC jadi bisa digunakan di pengelasan eh stainless dan steel ya nah selain bisa digunakan di pengelasan di tic juga bisa digunakan di pengelasan MMA ya karena disini di fitur panelnya disini ada pengelasan MMA disini dan pengelasan tic untuk tombol tombol carnya ini ya pengaturan ampere nya dan untuk bagian bawahnya itu yang sebelah sini untuk atos up slope dan down slope ya jadi untuk gas di awal dan gas di akhir ya terus sini ada gas timer delay oke kita coba nyalakan mesin ini sebelumnya saya akan install untuk tic tors nya ya di sini tic tors nya itu ada di sebelah kiri ya sebelah kiri ya ini untuk gas argon nya dan ini untuk switch nya ya nah mesin last ini harus menggunakan water coolant ya ini untuk pendinginan dari tors nya karena ampere nya itu sampai 400 ampere jadi yang ini posisinya ada di input dan yang tors nya ini yang warna biru itu di output nya ini jadi fungsi nya itu untuk mendinginkan tors nya supaya tidak meleleh ya oke kita on mesin nya kita on mesin di bagian belakang di sini ini untuk ampere nya di sini dan posisi tic dan posisi mma ya saya di posisi tic untuk pengelasan steel coba kita lihat ya untuk gas nya menggunakan gas argon ya karena posisi pengelasan tic oke kita tes mesin nya terima kasih 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 jadi kita lihat hasil pengelasannya di sini coba lagi di amper selamat menikmati kita lihat atas ini pengelasan atau mesin last terbaru dari Multi Pro ya yang terbaru dari Multi Pro ini dia harus menggunakan water cooling dengan tipe TIC 400 GTE maksimal ampernya sampai 400 ampere hanya pengelasan di DC jadi hanya DC bukan untuk pengelasan aluminium menggunakan EGBT inverter teknologi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih